Agar pelaku seni tetap bisa berkarya di tengah pandemi, pemerintah Kabupaten Kediri menyelenggarakan kegiatan pagelaran seni jaranan Kediri. Acara ini digelar virtual di Pendopo Panjalu Coyati karena menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Pemerintah daerah menyelenggarakan pagelaran seni jaranan Kediri untuk mewadahi para pelaku seni agar tetap bisa berkarya meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Acara yang dilakukan di Pendopo Panjalu Coyati Kabupaten Kediri ini dilakukan secara virtual. Ketua Pasjar Kabupaten Kediri Hari Pratondo sangat mengapresiasi upaya Bupati Kediri untuk mewadahi pelaku seni agar tetap bisa eksis meski masih dalam kondisi pandemi. Ia juga berharap kegiatan serupa bisa berkelanjutan dan seluruh pelaku seni bisa berkarya dan menyuguhkan hiburan kepada masyarakat. Di sisi lain, Adi Suwiknyo, Kepala Dinas Kebudayaan dan Parusata Kabupaten Kediri mengatakan, kegiatan seni jaranan harus dilakukan virtual karena kondisi Kabupaten Kediri yang masih berada di level 2 PPKM Darurat. Yang jelas ini adalah salah satu contoh untuk intusimah sebut bahwa pagelaran seni jaranan baru pandemi ini supaya tetap eksis untuk khususnya pada jalanan. Kita tahu bahwa seliman itu banyak ragamnya ada di Kabupaten Kediri, jumlahnya 1.400 yang dominan jalanan. Pagelaran seni jalanan ini berlangsung selama 2 hari. 10 kelompok jalanan atau kuda lumping dari 10 kecamatan di Kabupaten Kediri unjuk keahlian. Di hari pertama acara, seniman yang memeriahkan ada Turongo Putro Sakti Utomo, Suryo Putro Budoyo, Setio Budoyo, Cahyo Turongo Mudo, dan Tamtomo Sardulo Mudo. Di hari kedua dimeriahkan oleh kelompok seniman dari Joyo Saputro, Kijatimoyo, Satrio Putro, Mego Budoyo, dan Asri Kartiko Budoyo. Muhammad Zainur Ovi, JTV Kediri, Jawa Timur